Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Muldoko, mengatakan peningkatan sumber daya manusia, SDM, lokal dari berbagai sektor sangat dibutuhkan untuk membangun ibu kota Nusantara, IKN, yang misalnya perlu juga regenerasi petani, ini merupakan isu global yang mesti diatasi mulai dari sekarang, jika kata Muldoko dalam keterangannya, pada Jumat, 18 Oktober 2024. Untuk mendukung pembangunan IKN, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Membentuk Gerbang Tara atau Gerakan Bangun Nusantara-Gerbang Tara. Merupakan bentuk kolaborasi multipihak dari unsur swasta dan organisasi masyarakat sipil yang didukung otorita IKN, Kantor Staf Presiden, KSP, Kemenpora, Kominfo hingga Kementerian Investasi. Gerbang Tara membangun konsorsium pentahlis dalam membangun SDM di sekitar Nusantara. Dalam konsep tersebut, terdapat kolaborasi antar lima unsur subjek yaitu akademisi, Pebisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media, Koordinator Tim Strategi dan Komunikasi Kebijakan Menpora RI, Wil dan Shah, mengatakan Gerbang Tara. Bisa menjadi ruang kolaborasi multipihak yang selaras dengan Peraturan Presiden, Perpres, nomor 43 tahun 2022, tentang koordinasi strategi selintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Dia memastikan sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan sebagaimana amanat perpres koordinasi strategi selintau sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Gerbang Tara dan Bankal Tim Tara bersinergi dalam mendukung inisiatif pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, terutama dalam. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, SDM, lokal di sekitar IKN kolaborasi strategis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memperkuat partisipasi warga agar siap membangun Ibu Kota Baru. Tim ahli bidang sosial dan politik Gerbang Tara, Christian Frisky menyambut antusias kolaborasi strategis ini. Dia mengatakan, pihaknya hadir untuk memobilisasi dan mengorkestrasi potensi talenta muda di kawasan IKN. Sementara itu, Direktur Bisnis dan Syariah PT BPD Kal Tim Kaltara. Muhammad Edwin menjelaskan besarnya potensi sinergi dengan Gerbang Tara, KSP maupun lembaga pemerintah lainnya dalam membangun IKN. Dia menambahkan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM agar dapat berperan aktif dalam memberikan pembiayaan proyek-proyek strategis di IKN. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.